Ya pemirsa tim Damkart dan penyelamatan kota Jambi berhasil mengevakuasi seorang warga kota Jambi yang jarinya hampir putus karena sebuah cincin yang tidak dapat dibuka di jarinya. Akibat terjumpit gerobat truk. Beginilah aksi personel Dinas Damkart dan penyelamatan kota Jambi saat mengevakuasi cincin yang mengakibatkan jari seorang warga Jambi yang nyaris putus pada Selasa 4 Juni 2024. Dikatakan oleh Mustari Avandi, Kadis Damkartan, kota Jambi, pihaknya mendapat panggilan telepon dari Rumah Sakit Beratanata TNI atau DKT. Bawasannya ada seorang pasien yang mengalami keluhan cincin yang tidak bisa dilepaskan dan nyaris membuat tangan pasien tersebut putus. Berdasarkan keterangan korban, insiden ini terjadi karena gerobat truk yang menjepit saat bekerja sehingga cincin yang ia kenakan semakin mencengkram keras jari manis yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Mendengar panggilan dari Rumah Sakit yang menangani pasien tersebut lanjut Mustari. Pihaknya dari Damkartan, kota langsung menindaklanjuti dan mengirimkan tim evakuasi khusus. Dalam waktu sekitar 1 jam 45 menit, timnya akhirnya berhasil melepaskan cincin tersebut dalam bentuk upaya membius, memberikan alkohol, lalu memotong cincin berbahan besi tersebut dengan alat khusus. Saya melakukan laporan dari Rumah Sakit Kurataan, AKP ini. Saya ada salah satu pasien yang jari manisnya nyaris putus dan membutuhkan evakuasi dari KISB kemadang kebakaran. Dan kita melakukan evakuasi pemotongan cincin kurang lebih 1 jam 45 menit. Alhamdulillah berhasil memotong dari satu dua sisi. Dan apabila ini tidak dilakukan pemotongan, maka akan menyentuh tulang di bagian jari manis tersebut. Ini akibat terkena di bag dari pelopak dan bag dari pelopak truk dalam kesambutan. Alhamdulillah ini dapat dievakuasi dan korban dilakukan mengobatkan secara medis di masakit. Selain ini tersebut, Pak, mobil truk, ini pincin ini kekecilan atau bagaimana Pak? Pincin kecil ini pincin-cincin titanium yang memang sangat keras dan itu sudah sangat sempit dan tidak dapat dibuka oleh kapitan. Sehingga mungkin tercukup timpak kendaraan tersebut, maka dapat menghasilkan dari manis dari si pemilik cincin tersebut. Karena kita harus memotong dari kedua sisi sehingga cincin tersebut dapat dilakukan evakuasi dengan menggunakan cincin kita dan lusun di virus maupun disiram dengan alkohol. Terima kasih.